Lihat di sebelah gue ada motor apa? Ini motor Seharga rumah bos Dan ini adalah review Kawasaki Ninja H2 So, sebelum kita review Adakah baiknya Kalau kalian like dulu, di subscribe dulu Di komen dulu, di share Dan buat kalian yang nonton video ini Jangan sampai di skip-skip ya Karena video ini Memberikan kalian ilmu-ilmu Yang kalian gak tau tentang H2 Sebelumnya Kali ini Kawasaki H2 ini Adalah Kawasaki H2 Keluaran tahun 2016 Motor ini Harganya itu udah sampai 1M Kalau dihitung sama modifikasi Dan harga barunya Kira-kira total modifnya itu 200 jutaan bos Kata owner-nya Jadi di kalbar ada 2 H2 2 H2 ini Ini salah satunya Ini adalah motor Kawasaki H2 Yang udah benar-benar full spec Dan modifikasi sangat head-on Motor ini Punyanya bos Goy Pratama Seperti yang punya ZX10 Yang sebelumnya saya review juga Jadi Dia adalah Pembalap drag Dan pingin beli motor ini untuk Drag juga Kalau kita tau H2 itu adalah motor yang Notabene Paling kenceng Paling responsif diantara Motor Kawasaki yang lain Karena Ninja H2 ini Adalah Motor Hyperbike Which mean Itu lebih responsif Dari motor yang namanya Superbike Kenapa begitu? Karena H2 ini Udah dipakein Supercharge Boys Jadi meskipun Spesifikasinya Cuman 998 cc Tapi motor ini Udah dipakein Supercharge Jadi Lebih kenceng Dan And of course Suara Supercharge itu Kayak Gitu ya Ada contohnya nih Gitu ya Bunyi itu Jadi kalau digas Itu bunyi Supercharge nya Bener-bener Digas banget Yang menjadi ciri khas H2 ini sendiri Kita bakalan ngebahas Lebih dalam Tentang Kawasaki H2 ini Sebelah saya ini Kita bakal bahas Modifikasinya Dan membahas Apa sih Yang bikin H2 ini Spesial Dibanding motor-motor Superbike yang lain So Buat kalian gak penasaran Mari kita bahas Lebih dalam Tentang Kawasaki H2 ini So Kalau kita fokus Ke bagian depannya Disini Udah lumayan banyak Modifikasinya Disini udah pake Airscope nya itu Udah dipasangin Carbon Sama bandernya Disini udah pake Blackboard Carbon juga Kevlar Bosku Dan disini udah dipasangin Baut-baut Baut ini merek Poti FFR Itu hargi 300.000 Sebiji Bos Kalau kita kali-kaliin Banyak banget Abis kocek saya Bos Bulu ini Banyak-banyak Cuman baut Bos Ya disini Seperti biasa Karena ini Motor senja juga Disini ada Lampu senja Bos Ya Anak indie banget nih Motornya Ada senja-senja nya Dan disini Di bagian Disc brake Dia udah diganti Dengan Disc brake Brembo Dan buat Caliper Ini udah pake Caliper Brembo GP4RX Yang finishingnya Itu Cakep banget Karena harganya Ini juga cakep Bos Ini sekitar 40 jutaan Kalau harga Disc brake ini Sekitar 10 jutaan Dan disini juga Ada kecil-kecil Yang mahal Banget Gak kalah Sama yang lain Ini Adalah Astroda Astroda Dari RNG Itu harganya Sekitar 2 jutaan Oh iya Kalau pasti notice Tadi Bahwa motor ini Udah Dipakein Velog Rotobox Yang beda Dari motor-motor Lain Karena rotobox Ini warnanya Special request Which mean Ini warnanya Pilihan sendiri Jadi Biayanya nambah So ini Rotobox Warna Hijau Full carbon Jadi karena Velognya ini Mahal Dilapisin juga Oleh Ban Metzeler Restek Ukuran 120x70 Ini harga Bannya 6,5 JT So buat Carbon setnya Ini Ini juga Special request Dibikin Khusus Untuk H2 Jadi Buat Kalian Gatau H2 Itu Kalau Barang Biasa Dipasang H2 Jadi Mahal Meskipun Barangnya Sama Jadi Ini Carbon Carbon Totalnya Itu 35 juta Carbon Ini Hampir Full Setengah Full Bisa Dibilang 35 juta Untuk 4 Carbon Lalu Selesai Di bagian Depan Kita Langsung Cus Ke Bagian Cockpit Oke So Kita Langsung Ke Bagian Cockpit Jadi Buat Kalian Gatau Bawa Motor Apapun Itu Kalau Ditambahin 4 Carbon Of Course Itu Nambah Legannya Pake Banget Nambah Legan Dan Kalau Kita Lihat Disini Ini Bagian Cockpit Dashboard Sudah Dicarbon Sampai Teng Kizini Dan Kalau Kita Lihat Untuk Pengreman Disini Sudah Dipercayai Bermbo Bermbo Secorta RCS 19 Yang Benar Sangat Lembut Sangat Enak Hidrolik Bosco Dan Of Course Dipercayakan Lighttech Untuk Jadi Tank Fluid Teman RCS 19 Ini Untuk Pelindungan Disini Dipercayakan Kepada Lighttech Yang Full Carbon Warna Matte Ya Lighttech Ini Kuat Banget Buat Ngindung Dipijakin Harga Dirinya Masih Kuat Banget Nah Of Course Supaya Kita Pegang Lebih Enak Lebih Lembut Lebih Aswe Gayboy Gita Ya Jadi Dipakain Ariet Handcup Nya Warna Hijau Enak Banget Sih Untuk Copling Disini Sudah Gak Standar Supaya Lebih Ringan Banggu Pasangkan RCS 14 Yang Notabene Ini Jauh Lebih Ringan Yang Benar Bisa Bikin Jari Keren Per Output Kalau Kalian Cauh Terus Ini Juga Karena Hydraulic Dipasangin Templatenya Dari Lighttech Juga Kalau Kalian Di Segitiganya Ini Itu Sebenarnya Barang Bawaan Semua Jadi Ini Setiri Dampernya Electronic Adjustable Dari Kawasaki Sendiri Sama KZX-10 Disini Ada Upside Down Yang Sudah Adjustable Preload Tannya Dan Compression Itu Bisa Dia Semua Dan Kalau Kalian Ini Perpaduan Warna Hijau Dan Gold Itu Benar Elegan Pake Banget Nget Nget Gitu Ya Dan Kita Lihat Ke bagian Speedonya Kalau Kita Lihat Bagian Speedonya Ini Benar Benar Lengkap Dan Fun Fact Aja Speedometer Bentuknya H2 Ini Dipake Di Motor ZX 250 ZX 636 Ninja 250 Yang Tahun 2019 Atau Bisa Dibilang Tahun Terbaru Jadi Kalau Bisa Dibilang Nih Motor Paling Lengkap Speedometernya Tapi Setelahnya Seperti Kawasaki ZX10 Lampu Belakangnya Itu Diturun Turun Gitu So Kalau Kita Lihat Lanjut Ke bagian Cockpit Nya Lagi Disini Sudah Ada Tankpad Tankpad Ini Gunanya Apa Kenapa Banyak Orang Yang Suka Maka Tankpad Jadi Kalau Kalian Gatau Tankpad Ini Gunanya Untuk Menambah Grip Kalian Ketika Kalian Melakukan Manoeuvring Seperti Connering Belak Belak Miring Gitu Jadi Supaya Kalau Kalian Belak Miring Gak Cuman Badannya Miring Tapi Moternya Juga Bakalan Ikut Miring Gitu Bosco Terus Kalau Kita Lihat Disini Sansis Sudah Ditutupin Pake Cover Dari RNG Bosco Dan Ada Senang Radia Tosamco Kayak Biasa Kayaknya Gitu Aja Bagian COVID Oh iya Saya Lupa Di Bagian Untuk Kita Duduk Dimana Kita Bersemayam Disini Ada Jok Dari Lui Moto Yang Benar Enak Banget Dan Kalian Harus Coba Ini Empuk Bahannya Lembut Dan Of course Tengah Ini Alcantara Bos Disini Motif Carbon Enak Banget Si Pokoknya Kalian Percayain Sama Lui Moto Buat Bagian Jok Ini Enak Banget Di Bagian Belakang Ini Juga Enggak Kalah Gokil Sama Bagian Depannya Kayaknya Di Belakang Belakang Ini Sudah Dipasangin Kenal Austin Racing Slash Cut Ya Ini Cuma Sleep On Sleep On Potongan Tapi Rp34 Juta Alasannya Kenapa Karena Austin Racing Bahannya Di Atas Titanium Bos Kalo Kata Ownernya Dari Yang Jual Dibilang Bahannya Yang Dipakai Di Pesawat Bos Jadi Titanium Udah Gondrol Banget Ini Apalagi Di Atas Titanium Oke Jadi Disini Udah Dipasang Protobox Juga Kalo Kalian Belakang Ini Bener Ciri Rehas Banget Pro Am H2 Itu Cuma Sebelah Kiri Doang Sasis Jadi Buat Kalian Yang Nyari Gimana Kaliper Ngumpet Disini Ini Pake Kaliper Brembo Yang Nickel CNC Itu Harganya Dapat Satu Gamma HN Max Jadi Ini Pentil Bannya Dipakein Racing Strada Jadi Otobox Ini Dilapisin Oleh Ban Metzeler Yang Ukurannya 200 Per 55 Metzeler Sama Racetag Ya Kayak Yang Di Depan Dan Kalau Kita Lihat Kebagian Bokong Yang Sexy Yang Gemoy Banget Yang Uuh Banget Ya Disini Ada Dipasangin Sama Lampu Zen Running LED Dari Light Tech Jadi Lampu Zen Itu Jalan 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 Shork Keringannya Sudah Gak Ada Otak Jadi Di Bagian Bodinya Ini Bodi Belakang Ini Full Carbon Bos Carbonya Full Sama Single Seater Full Carbonya Satu Set Jadi Benar Legan Banget Benar Rise Look Jadi Wet Benet Kalau Abis Di Kingslong Kingslong Benar Seger Banget Lihatnya Karena Carbon Semuanya Sapa Carbon Hidup Full Carbon Ya Bos Gila Ini Gak Ada Otak Moternya So Buat Kenal Pot Ini Sorry Tadi Gue Salah Ini Harganya 60 Juta Austin Racing Slash Cut Pasti Harganya Yang Banyak Nungguin Kapan Saya Test Sound Ya Udah Sekarang Kita Bakalan Test Sound Kawasaki H2 Dengan Kenal Pot Austin Racing Slash Cut So Kalian dah puas Pasti kan Dengerin Sorenya Barusan Jangan Lupa Di Like Comment Subscribe Dan Share Video Ini Ke Teman Teman Kalian Yang Pengen Tahu Tentang Motor H2 Yang Langkah Banget Indonesia Makasih Sudah Nonton Video Tanpa Skip Skip Semoga Kalian Terhibur Dengan Video Zafi Asik Aliye Dan Ini Dia Sekian Review Dari Saya See You On The Next Video Hooran Tahit Tahu 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 Terima kasih telah menonton!